Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tips jualan sandal dan cara menentukan harganya agar cepat laku untuk jualan sandal yang cepat laku sasarannya yaitu anak-anak dan dewasa perempuan stok itu diperbanyak karena yang sering ganti-ganti sandal itu anak-anak selain ganti sandal juga kadang untuk kado ulang tahun terus ibu-ibu ibu-ibu itu suka banget kalau lihat yang model-model baru itu suka beli ibu-ibu remaja ibu-ibu atau remaja kalau untuk bapak-bapak kalau sandalnya belum bodol belum rusak belum ganti begitu jadi kebanyakan jadi kebanyakan perbanyak sandal anak-anak dan perempuan baik itu dewasa dan atau ibu-ibu juga mbah-mbah mbah watun ya kayak disini misalkan ya yang sering aku tuh sandal-sandal anak-anak kecil yang di bawah umur TK kebawah TK kebawah ini seperti ini umur TK kebawah sandal baim sandal baim misal biar cepat laku modal 15 dijual Rp20.000 kebanyakan sandal anak harganya Rp20.000 modalnya sekitar 15 jual Rp20.000 pada umumnya sih harusnya dijualnya Rp25.000 tapi biar cepat laku ambil Rp5.000 aja yang penting lancar aja ada juga yang modalnya kadang Rp17.000 dijual Rp20.000 Rp16.000 jual Rp20.000 Rp17.000 dijual Rp20.000 yang penting lancar modelnya itu sandal slop sandal capit terus kemudian sandal-sandal yang biasanya nyala itu harganya Rp25.000 keuntungan Rp3.000 sampai Rp5.000 sudah Alhamdulillah yang penting lancar terus untuk sandal wanita remaja biasanya harganya kisaran Rp25.000 sampai Rp35.000 kalau yang model-model seperti ini Rp25.000 sama keuntungannya sedikit saja yang penting lancar kalau remaja kebanyakan berwarna-warni kalau yang untuk ibu-ibu biasanya warnanya warna-warna gelap ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bapak-bapak stoknya jangan terlalu banyak karena bapak-bapak jarang bapak-bapak sediain saja sandal swalow Rp10.000 jual Rp10.000 kalau lagi krosirannya murah Rp8.500 Rp10.000 harga krosir harga umumnya Rp12.000 nah ini sandal paim sandal yang terbaru yang model-model seperti ini aceran Rp20.000 yang besar Rp25.000 untuk sandal anak biasanya bayi sandal cicit yang bunyi atau sandal yang anak baru jalan ada pengamannya di belakang nah ini bandrolnya ditulis Rp25.000 biasanya ditawar dilepas Rp20.000 kalau misalkan dikado ada baiknya bisa langsung gratis bungkus jadi kalau mau ngaduh nggak ribet ya demikian tipsnya jadi fokus jualan untuk anak-anak dan perempuan yang cowok sedikit saja lalu harganya ambil Rp3.000 sampai Rp5.000 saja nggak usah banyak-banyak yang penting lancar terus ada fasilitas dikadoin dibungkusin demikian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati